ya berikut ini saya gerebek sound lagi sound lapangan ya tentunya yaitu bersama Javanna Profesional Audio System dari Malang lagi loading di Kanigoro Blitar selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di CSN1 Entertainment berikut ini saya gerebek sound lagi sound lapangan bersama Javanna Profesional Audio System dari Malang ini lagi loading di alon-alon Kanigoro ya Blitar ini mixer yang dipakai adalah Yamaha CL3 ya mixing digital console ya ini touch screen kita lihat yang belakang ada 8 in itu 8 in 8 out juga ya selamat menikmati jadi ini mixer dipakai Yamaha CL3 mixer digital ya ini channelnya dikit cuma nanti bisa banyak karena di di pitching atau di routing dengan alat yang ada di belakang panggung nanti ini yang dipakai manajemennya adalah ARK 7048 ya ini ada frekuensinya ada ratio threshold untuk compress ini inputnya ada 4 outputnya ada 8 produk dari ARK pokoknya braikoy mantap ini pasti ini UPS UPS untuk jaga-jaga ya kalau ada kurang stabilnya sedrum atau matinya aruran listrik ini pada acara inbox ya karena palet CTV tapi kita tidak membahas itu kita seperti biasa akan membahas tentang sound systemnya nah ini sound system array kanan kiri yang di reaching itu ada 6 box 6 box ya jadi total 12 box yang kanan kiri atau LR jadi harus memenuhi seluas lapangan yang ada disini nah pokoknya nanti akan saya dengar perdengarkan ya suaranya kayak gimana pas cek sound biar teman-teman juga bisa jadikan referensi ini luas banget ya ini tampaknya luas banget dan hanya nampok kanan nampok kiri ini harus memenuhi dari gelasuruan lokasi yang ada luas tadi oke kita lihat yang di sound systemnya untuk outnya ya ini LR nya ini ini subwoofer ada 4 box untuk tp-nya ini ada tp-nya disini ini aktif ya jadi aktif ini produk dari link pro audio untuk tipe ini LX218S modelnya 2118S 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 ya ini untuk digital kontrolnya nah ini untuk speakon dan AC Tp-nya itu untuk link input ini juga sama tipenya ini untuk monitor panggung ya yang sebelah kanan kiri cuman unitnya ini kontrol panggung cuman letaknya berjauhan dengan panggung tapi suaranya mantap dari atas panggung bisa penuh dan suaranya jernih kalau bahasa saya itu haiknya itu ceriwis pokoknya mantap haiknya ceriwis nyas adem oke sekarang kita ke backstage ya atau di belakang panggung ini ini teman-teman crew dari Javana professional system dari Malang ini lagi mempersiapkan untuk check sound check sound dari wireless untuk para artis nah untuk yang belakang ini memakai Yamaha yang tipenya Huel 5 ini ada 32 channel kalau nggak salah ini coba nanti kita lihat kalau setahu saya 32 yang model kayak gini ini juga bisa buat referensi buat teman-teman juga di pecinta sound system cara nge-mixing perkabelannya kemana aja ini bisa buat pembelajaran dan pengetahuan di bidang audio sistem ya bener ini ada 32 channel ya ini saya lihat ada 32 channel cuma 32 kok bisa semuanya bisa ter-cover pasti ada pertanyaan seperti itu kan nah inilah unik dan keistimewaannya mister digital itu seperti itu jadi dia pakai kalau Yamaha mungkin pakai Rio ada juga yang pakai kalau Allen Head itu pakai RDL atau apa kalau Midas pakai DL yang DL berapa tipenya itu DL sistem jadi disini jenina sedikit cuma bisa dijadikan banyak dengan adanya snack atau pengganda channel nah ini tadi adalah sirip sirip untuk wirelessnya ya merknya dari sure ini akan saya kasih juga merk-merknya apa biar juga bisa jadikan referensi buat teman-teman di pecinta sound system atau mungkin ingin membeli yang sama seperti ini atau bagaimana tapi yang jelas ini mahal mahal tapi mantap ini juga ada UPS yang 6KVA kita lihat yang belakang nah ini ada ini wireless ya semuanya disini itu wireless 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 biasanya kalau acara-acara kayak gini itu kurang lebih ada minim-minim 30an kalau acara yang kayak gini ini nah ini ada Rio 3224 nah ini inilah yang saya masuk tadi 3224 D nah ini disini ada SQ nah juga ada disini alatnya ini mantap mantap ini mantap ini nah ini untuk routing-nya atau patching-nya ini dari mixer dari mixer keluar berapa channel gitu disini jadi banyak disini nanti akan di patching lagi dari sistem digital-nya di dalam sistem di mixernya situ bisa di patching ini Yamaha VUL 5 selain saya juga suka di bidang sound system saya itu sering belusukan atau istilah ngetrend saya itu grebek sound ini tujuan saya adalah untuk bukan untuk perbandingan bukan tapi untuk pembelajaran buat kita semua pencinta audio biar kita itu tahu alat yang sekarang lagi update itu seperti apa dan cara penggunaannya seperti apa gitu kan jadi buat referensi juga biar menambah semangat kita untuk belajar di bidang audio kalau jauh ini meskipun tidak itu tapi tahu merasa karena saya dulu juga gitu karena saya suka audio akhirnya saya nguli ke Jakarta untuk ikut sound besar di sana akhirnya dikit-dikit bisa tambah ilmu tambah pengalaman ini lagi di mixing ya kita kembali lagi ke pembahasan ini masih lagi patching atau dilihat per channel itu untuk apa aja gitu nah ini yang dipakai wirelessnya adalah Sennheiser EW100 kita ke atas panggung ya kita lihat suasana yang di atas panggung ini untuk monitor drummer jadi monitor drum itu cuma satu tapi satu pun ini suaranya sudah mantap dan enggak perlu horek ya kalau sound sistem di tingkat nasional itu sebenarnya enggak perlu horek yang penting suaranya enak antara sub limit height itu suaranya imbang atau balance ya nah ini ada si app untuk monitor si keyboard ini ada suaranya nyaring sekali ini adalah produk dari RCF untuk monitor vokalnya tadi nanti untuk tipenya akan saya kasih tahu sekarang kita lihat dulu suasana yang dari atas sini nah ini untuk artis ya untuk MC ini dibaca till x ya jangan dibaca jawa nanti artinya beda itu bacanya till x nah ini masuk kepada receiver nya dari till x juga ini stop kontak banyak sekali kalau sound besar seperti ini stop kontak pasti dibawain banyak sekali bisa sampai 40 50 an lah ini sound out nya untuk yang R ya ini ya harus memenuhi lapangan atau alun-alun seluas sini jadi sound sistem nya yang jelas sudah tidak tidak diragukan lagi karena seluas ini bisa ter cover bisa penuh suaranya pokoknya mantap oke saya kasih tahu untuk monitor vokalnya tadi ya ini tipenya ini 12 SMA ini ya jadi ini aktif ini jadi AC nya itu pakai speakon pokoknya mantap lah RCA punya ya ini oke kita lanjut nah ini lanjut kita ke wireless tadi yang tilt x nah itu receiver nya ini lagi check sound untuk kendang ya tuh suaranya mantap pokoknya di di apa itu di tuk nya ini terdengar sangat jelas ya jadi suaranya enak antara tak sama dud ini saling bekerja sendiri-sendiri tidak ada yang bertabrakan pada frekuensi nya tak tung 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 nah ini yang dipakai adalah ini dante ya jadi ini dilingkan ke mixer digitalnya ini manajemennya dipakai untuk monitor panggungnya ini pakai ARK 2026 ini itu 2026 ARK nya untuk monitor panggung manajemen ini ada Rio 3224D untuk dilingkan di di patching biar yang dihasilkan channel itu bisa 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 jadi banyak ya karena adanya ini jadi channelnya bisa bertambah untuk power supply nya untuk backing vocal dan segala macam ini dari mixer masuk ke sini, in nya cuma 1, cuma disini dijadikan banyak lagi ini in ada sekitar 8 tapi out nya ini ada 8 x 3 berarti 24 ya ini in 8, out nya 24 ini per 1 kotak kalau ini 4 kotak berarti tinggal ngalihkan aja ini untuk OHR, RDL, dan RDL ini RD maksudnya adalah keyboard OHL itu adalah overhead untuk L dan OHR, overhead untuk R biasanya ini untuk set drum ini WHM, WHM ini adalah wireless ada berapa gitu kalau cara kayak gini biasanya mencapai 30an wireless ini ada juga wireless lagi yang di bawahnya tadi itu untuk mengecas ya mengecas HP dari microphone wireless nya itu tipenya juga ada ini tipenya pun juga sudah ada oke sekarang kita cek sound, sound out selamat menikmati sound out nya sekarang ini tampak dari foh ya, dari depan saya kasih dengar suaranya ini suaranya sangat cernih ya, dari depan dari sublomid haiknya ini semuanya terasa sekarang kita dari dekat nah ini untuk sebelahnya ini juga mantap oke terima kasih jangan lupa like, share, dan subscribe sampai jumpa di video saya yang berikutnya